Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education Di video kali ini kita akan membahas aturan sinus dan aturan kosinus Pada video sebelumnya telah kita bahas konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku Kita bisa dengan mudah menentukan nilai sinus, kosinus, dan nilai perbandingan trigonometri lainnya Dengan mengkaji segitiga siku-siku tersebut berdasarkan posisi kuadran Pertanyaan akan muncul bagaimana menggunakan konsep perbandingan trigonometri untuk segitiga selain segitiga siku-siku Misalnya segitiga sama kaki, sama sisi, atau bahkan sembarang segitiga Nah pertanyaan tersebut merupakan ide untuk mengkaji aturan sinus dan aturan kosinus Sebelum kita membahas lebih jauh tentang aturan sinus dan aturan kosinus Ada beberapa konsep penting yang harus diingat Yang pertama adalah konsep dasar trigonometri Untuk konsep dasar trigonometri ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya ya Berarti ini sudah Nah kemudian yang kedua adalah garis tinggi dan garis berat pada sembarang segitiga Kalau saja kalian masih ingat ya materi garis tinggi dan garis berat ini Kalau tidak salah sudah kalian pelajari waktu SD atau SMP Nah pada aturan sinus dan aturan kosinus ini nanti kita akan menggunakan konsep garis tinggi Namun harus bisa membedakan antara garis tinggi dan garis berat Jangan sampai yang dibutuhkan di aturan sinus dan aturan kosinus adalah garis tinggi Kemudian kalian keliru malah menerapkan garis berat Oke disini sudah disajikan ya gambar garis tinggi dan garis berat Kita baca dulu ya definisinya Untuk setiap sembarang segitiga Garis tinggi adalah garis yang dibentuk dari suatu sudut dan berpotongan tegak lurus dengan sisi dihadapannya Kata kuncinya adalah suatu sudut dan berpotongan tegak lurus Nah perhatikan disini gambar garis tinggi ya Untuk segitiga sembarang A, B, C Apabila kita misalnya ambil sudut pandang sudut C Maka apabila ditarik garis tegak lurus terhadap sisi dihadapannya Yaitu sisi A, B ya Tegak lurus berarti siku-siku Misalnya siku-siku di D Nah maka garis C, D ini adalah garis tinggi Nah begitu pun untuk sudut pandang sudut A ataupun sudut B Ditarik garis tegak lurus terhadap sisi dihadapannya siku-siku Misalnya titik E maka A, E adalah garis tinggi Kemudian untuk sudut B pun sama Suatu sudut B kemudian ditarik garis tegak lurus terhadap sisi dihadapannya Nah maka garis B, F ini adalah garis tinggi Sedangkan untuk garis berat Garis berat adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut Dan memotong sisi dihadapannya sama panjang Garis berat adalah garis yang dibentuk dari suatu sudut Misalkan sudut C Dan memotong sisi dihadapannya sama panjang Untuk sudut pandang sudut A berarti Sisi dihadapan sudut A ini dipotong sama panjang Ya ini berarti garis berat Nah ini juga sama untuk sudut pandang sudut B Ini berarti sisi dihadapannya dipotong sama panjang Ya ini merupakan garis berat Nah ingat, kalau dia tidak tegak lurus ini berarti bukan garis tinggi Nah di konsep aturan sinus dan aturan kosinus Yang kita gunakan konsepnya adalah garis tinggi Bukan garis berat Nomor 1, aturan sinus Kita akan mengkaji konsep perbandingan trigonometri pada segitiga sembarang ini Dengan bekal pada video sebelumnya kita sudah mengkaji perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku Ya misalkan disini disajikan sebuah segitiga sembarang Nah segitiga ABC Berarti kan kita sepakat ya Untuk sisi dihadapan sudut A ini Sisi BC ini kita bisa namakan sisi A Kemudian sisi dihadapan sudut B Berarti ini kita namakan sisi B Dan sisi dihadapan sudut C Kita namakan sisi C Nah apabila kita kaji segitiga sembarang ini Misal kita ambil garis tinggi dari sudut C Garis tinggi adalah garis yang dibentuk dari suatu sudut dan berpotongan tegak lurus dengan sisi dihadapannya Berarti disini akan terbentuk sudut siku-siku Misal siku-siku di D Nah apabila kita ambil garis tinggi Maka akan terbentuk dua buah segitiga siku-siku Maka apabila sudah terbentuk segitiga siku-siku Maka disini kita bisa menerapkan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku Karena disini terbentuk dua buah segitiga siku-siku Untuk garis tinggi ini kita akan cari keterkaitannya Misal kita analisis terlebih dahulu untuk segitiga siku-siku ADC Pada segitiga siku-siku ADC Disini berlaku perbandingan trigonometri untuk sin sudut A Sin itu kan demi ya Depan permiring Depannya adalah garis T ya Berarti sin A sama dengan T per B Depan permiring T per B Nah sedangkan untuk segitiga BDC Segitiga BDC ini adalah segitiga siku-siku Apabila kita terapkan konsep perbandingan trigonometri Untuk sudut pandang sudut B Maka berlaku Sin sudut B adalah depan permiringan Sisi depannya adalah sisi T Dan sisi miringnya adalah A Nah berarti disini ada hubungan ya Disini sama-sama ada T Berarti T bisa kita definisikan sebagai Kita silang nih Kali silang berarti B dikali sin A Sedangkan disini T adalah A dikali sin B Nah disini terlihat perbedaan ya Katanya T disini adalah B dikali sin A Tetapi disini T adalah A dikali sin B Sedangkan T ini kan adalah T yang sama Yaitu panjang garis tinggi Pada segitiga sembarang ini Artinya disini T disini adalah T yang sama Jadi sebenarnya Tnya adalah T yang sama Nah kalau T ini sama Berarti ini sama Maka kita bisa tulis B dikali sin A Sama dengan A dikali sin B Di sini kita peroleh hubungan ya Nah berarti kita bisa kali silang lagi Berarti disini berlaku Sin A per A Sama dengan sin B per B Atau juga bisa kita tulis A berbanding dengan sin A Ini akan sama dengan perbandingan Sisi B dengan nilai sin B Nah inilah konsep aturan sinus Nah jadi untuk aturan sinus ini Nah ketika kita melakukan perbandingan Sisi A dengan sin sudut dihadapannya Nah nilainya akan sama dengan Perbandingan sisi B dengan sisi dihadapannya Lalu kalau misalnya kita sudah dapatkan Hubungan antara sisi A dan sisi B Bagaimana dengan sisi C Untuk sisi C kita juga bisa ambil Garis tinggi yang lain Kalau kita ambil garis tinggi dari sudut A Misal kita ini namakan T Berarti ini kan siku-siku di E misalnya Nah kalau disini siku-siku Berarti ada dua buah segitiga siku-siku Yang pertama segitiga siku-siku A, C, E Dan segitiga siku-siku A, B, E Kita kaji ya Pertama segitiga A, C, E Pada segitiga A, C, E Nah berarti kan kalau misalnya ini segitiga siku-siku Berarti ini dua-duanya sudut lancip Nah untuk sudut A sendiri kan ini dia terbagi dua ya Berarti kurang jelas besarnya berapa Nah yang jelas adalah sudut C Nah untuk sudut C ini Maka berlaku sin C Sama dengan berarti bagi sin C Depan per miringnya T per B Maka sin C sama dengan T per B Nah kemudian segitiga satu lagi nih Segitiga A, B, E Pada segitiga A, B, E Berarti kan segitiganya A, B, E Siku-siku di E Nah maka sudut A dan sudut B ini sudut lancip Untuk sudut A ini sudutnya besarnya kan terbagi dua ya Untuk sudut yang utuh sudut B ya Maka kita ambil sin sudut B Sin B sama dengan Sin itu demi Bagi sudut B depannya adalah T Kemudian sisi miringnya adalah sisi C Berarti T per C Sin B sama dengan T per C Nah untuk segitiga A, C, E dan A, B, E Kita menggunakan garis tinggi yang sama Yaitu garis A, E Berarti disini kan T ini Untuk segitiga A, C, E T-nya adalah B dikali sin C Sedangkan untuk segitiga siku-siku A, B, E T-nya adalah C dikali sin B Karena T ini adalah T yang sama Nah maka sebelumnya T-nya adalah sama Sama-sama T yang merupakan garis tinggi A, E Karena T-nya ini sama Maka ini dan ini sama B dikali sin C sama dengan C dikali sin B Atau disini berarti berlaku perbandingan ya Untuk sin C per silang ya Sin C per sisi C itu sama dengan sin B per B Atau perbandingan sisi C dengan sin sudut C Ini nilainya akan sama dengan perbandingan sisi B dengan sin sudut B Nah berarti disini berlaku C per silang C sama dengan B per silang B C per sin C sama dengan B per sin B Tadi katanya B per sin B ini sama dengan A per sin A Sekarang B per sin B sama dengan C per sin C Berarti disini berlaku aturan sinus Kalau kita gabungkan Maka aturan sinus lengkapnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C Nah inilah aturan sinus yang kita peroleh A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C Kalau kita melakukan perbandingan sisi A dengan sin sudut A Maka hasilnya akan sama dengan perbandingan sisi B dengan sin sudut B Dan akan sama dengan perbandingan antara sisi C dengan sin sudut C nya Nah untuk penerapan konsep aturan sinus pada soal Akan kita bahas di video berikutnya ya Sekarang selanjutnya kita akan bahas tentang aturan kosinus terlebih dahulu Nomor 2 Aturan kosinus Kita akan menurunkan rumus menggunakan konsep kosinus ya Misalkan disini disajikan segitiga sembarang ABC Apabila kita kaji segitiga ABC ini Dan kita akan menggunakan konsep perbandingan trigonometri Tentu saja kita harus buat segitiga sembarang ini menjadi segitiga siku-siku Dengan cara menarik garis tinggi Misalkan kita ambil sudut pandang sudut C Maka disini akan terbentuk garis tinggi Garis tinggi adalah garis yang tegak lurus terhadap sisi dihadapannya Misalkan siku-siku di titik D Sisi dihadapan sudut A Maka ini dinamakan sisi A Sisi dihadapan sudut B Kita namakan ini sisi B Sisi dihadapan sudut C Ini kita namakan sisi C Disini karena dibentuk garis tinggi Maka terbentuk dua buah segitiga siku-siku Yaitu segitiga ABC dan segitiga BDC Kemudian kita misalkan garis tingginya dengan T Nah karena garis tinggi ini membagi segitiga ABC menjadi dua bagian segitiga yang berbeda Maka panjang C terbagi menjadi dua ya Maka untuk panjang AD ini bisa kita peroleh dengan mengurangkan AB dengan ini ya sisi BD Maka panjang AD adalah AB dikurangi BD Dan untuk panjang BD Maka BD adalah panjang AB dikurangi AD Maka untuk segitiga ABC perhatikan berarti sisi ADnya panjangnya adalah AB dikurangi BD Sisi tegaknya ini ya sisi tinggi dan sisi mirinya adalah sisi B Kemudian untuk segitiga BDC Sisi BDnya panjangnya adalah AB min AD Sisi mirinya A Kemudian sisi tegaknya adalah T Kalau kita analisis misalnya segitiga yang pertama Segitiga siku-siku ABC Pada segitiga siku-siku ABC Kita terapkan konsep aturan kosinus Misalnya kita ambil kos sudut A Maka untuk kos sudut A ini Kos itu kan sami ya Berarti kan ini depan, miring, samping Sami, sami Berarti sisi samping per sisi miring Sisi sampingnya adalah AB ya AB per miring B Jadi kos sudut A besarnya AD per B Nah maka sisi AB ini juga bisa kita tentukan AD panjangnya adalah B dikali kos A Berarti kita peroleh Misalkan ini persamaan satu Kemudian untuk segitiga siku-siku ABC ini Juga berlaku dalil pitagoras Untuk sisi miring B kuadrat Berlaku AD kuadrat Sama dengan AD kuadrat Ditambah CD kuadrat Nah kalau kita kaitkan dengan persamaan satu tadi Di sini kan ada AD Ya Ternyata kan AD itu panjangnya adalah B dikali kos apa Kita bisa ganti ADnya ya B kuadrat sama dengan ADnya adalah B kos A Berarti ini menjadi B dikali kos A kuadrat Ditambah CD kuadrat Nah CD ini apa sih? Nah CD ini untuk segitiga ADC Dia merupakan garis tinggi ya Maka CD ini juga kita bisa ganti menjadi tinggi ya Atau T Maka bisa menjadi B kuadrat sama dengan B dikali kos A kuadrat Ditambah T kuadrat Nah sehingga di sini kita peroleh T kuadrat adalah Ya ini T kuadrat adalah B kuadrat Dikurangi ya B dikali kos A kuadrat Misalkan ini menjadi persamaan kedua Nah kita akan kaitkan dengan segitiga siku-siku BDC Pada segitiga BDC Berlaku Dalil Pitagoras juga ya Untuk sisi A kuadrat Nilainya akan sama dengan BD kuadrat Ditambah DC kuadrat Atau CD kuadrat Nah untuk BD kuadrat Kalau kita kaitkan dengan segitiga ADC kan Berarti AB dikurangi AD panjangnya BD itu AB dikurangi AD Nah kita ganti BD nya menjadi AB dikurangi AD kuadrat Kemudian ditambah CD kuadrat Kemudian AD tadi kita sudah dapatkan Di persamaan satu AD itu adalah B dikali kos alpha Ya kita bisa ganti AD nya Menjadi B dikali kos alpha Maka menjadi A kuadrat Sama dengan AB dikurangi B kali kos alpha kuadrat Kemudian ditambah CD kuadrat Nah CD sendiri adalah T Berarti menjadi T kuadrat Di sini didapatkan T kuadrat Kalau kita hubungkan Dengan kajian kita pada segitiga ADC Ya ternyata T kuadrat adalah B kuadrat Dikurangi B dikali kos alpha kuadrat Jadi T kuadrat bisa kita ganti Menjadi B kuadrat Dikurangi B dikali kos alpha kuadrat Maka menjadi A kuadrat Sama dengan AB Nah AB juga Kalau kita lihat lagi AB ternyata adalah Sisi C ya Maka AB bisa kita ganti dengan C Kemudian dikurangi B dikali kos alpha kuadrat Kemudian ditambah T kuadrat T kuadratnya T kuadrat adalah ini Nah tinggal tambah ini Berarti ditambah B kuadrat Dikurangi B kali kos A kuadrat Nah seperti ini Nah kemudian menjadi A kuadrat Nah C dikurangi B kos A kuadrat Ingat bentuk Operasi aljabar A min B kuadrat Jadi kita anggap ini A ya Kemudian ini kita anggap B Kan A min B kuadrat Nah maka hasil akhirnya adalah A kuadrat min 2 AB Plus B kuadrat ya Kali-kali kan ya A kali A A kuadrat A kali min B Min A B Min B kali A Min A B Kemudian min B kali min B Plus B kuadrat Kalau kita anggap ini A Kita anggap ini B Kemudian dikuadratkan Maka hasilnya adalah C kuadrat Min 2 A A nya A nya berarti C Min 2 C B Kita tulis berurutan ya Menjadi B C dikali kos A Kemudian ditambah B kuadrat B nya ini ya Berarti menjadi B dikali kos A kuadrat Kemudian ditambah B kuadrat Kemudian dikurangi ini B dikali kos A kuadrat Nah maka A kuadrat sama dengan Lihat disini Untuk B kos A kuadrat Dikurangi B kos A kuadrat Nah ini kan habis Nah maka tinggal A kuadrat Sama dengan C kuadrat Dikurangi 2 B C Dikali kos A Ditambah B kuadrat Nah kalau kita susun A kuadrat sama dengan B kuadrat Ditambah ini ya Tambah C kuadrat Kemudian dikurangi 2 B kali B C Kos A Nah kita peroleh Aturan kosinus yang pertama Sebenarnya ya Kalau kita mencari panjang sisi A Pada segitiga sembarang Kita bisa hitung Menggunakan B kuadrat Ditambah C kuadrat Dikurangi 2 kali B C Kos A Seperti itu Nanti kita akan dapatkan Panjang sisi A Ini kan cara mencari Panjang sisi A Bagaimana untuk mencari Panjang sisi B Ataupun mencari Panjang sisi C Kita bisa menggunakan Konsep yang sama A Sehingga diperoleh B kuadrat Sama dengan A kuadrat Ditambah C kuadrat Ditambah C kuadrat Min 2 AC Dikali Kos Ini Sudut yang ini Sudut B Ini Aturan kosinus yang kedua Kemudian Untuk mencari Panjang sisi C Kita gunakan Cara yang sama Sehingga diperoleh C kuadrat Sama dengan A kuadrat Ditambah B kuadrat Dikurangi 2 AB Dikali Kos Ini sudut C Nah ini Aturan kosinus Yang ketiga Jadi Aturan kosinusnya ini Sebenarnya Mudah dihafal ya Kalau misalnya Yang dicari Adalah sisi A Berarti berlaku A kuadrat Kan setelah A Pasti B C ya Berarti B kuadrat Tambah C kuadrat Kemudian Dikurangi 2 dikali Ini nih 2 BC Kemudian Dikali kos Kos Karena aturan kosinus Kos apa? Kos sudut Di hadapan A ini Ya Begitupun dengan B B kuadrat Sama dengan Setelah B kan Tinggal sisa AC Berarti A kuadrat Ditambah C kuadrat Kemudian Dikurangi 2 AC Kemudian Dikali kos Sudut di hadapan B Sudut B Begitupun dengan C C kuadrat Sama dengan Selain C kan A tambah B A kuadrat Tambah B kuadrat Kemudian Dikurangi 2 AB 2 AB Kemudian Dikali kos Sudut di hadapan Sudut C Nah inilah Aturan Kosinus Untuk contoh penerapan Di soal Kita akan bahas Pada video Berikutnya ya Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk like Comment Share Dan subscribe Siapa tahu Ada teman-teman Kalian yang butuh Video ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh